Terima kasih. 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 Bila Negara. Bila Negara tidak saja di dalam fisik perang, ya. Minimal kita awal. Apa itu di dalam kemampuan awal yaitu sikap peraku kita untuk mencintai tanah air. Nah, boleh karena itu, setelah sekalian, para mahasiswa dan juga para pimpinan perpuluhan tinggi yang ikut serta di dalam webinar ini. Di dalam Bila Negara ada unsur-unsur, salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, bagaimana kita menunggu kembangkan cinta tanah air? Tentunya kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita harus bisa menjadi-jadi diri ya, warga Indonesia dan juga kita harus yaitu cinta atau harga mati dengan NKRI. Cinta tanah air tidak diwujudkan saja kita dengan ikut berperang secara visi. Tetapi bagaimana kita mencintai produk-produk dalam lebih, mencintai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Republik ini. Kemudian yang kedua, yang usaha kedua adalah kesadaran berbangsa dan negara. Kita harus memahami bahwa negara Indonesia ini adalah pendiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, agama juga, dan juga berbagai macam bahasa. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah satu kesatuan, walaupun berbeda-beda suku, yaitu satu bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pulau-pulau yang ada di Indonesia, wilang-gila yang ada di Indonesia ini cukup, ya, cukup puas. Oleh karena itu, ya, kita harus bisa menyadari bahwa kita harus bisa berbangsa bernegara, mengakui keberhatapan dan keadaan negara-negara teman bagaimana kita. Ini ada keinginan mengganti ideologi Pancasila, ingin mengganti dengan Prisila, ingin mengganti dengan Eka Sila. Itu harus dilumparkan. Kenapa? Karena itu proses, proses saat penyusunan Pancasila saat mengkarno dengan peguam-peguam terdahulu. Jadi sekarang Pancasila itu final, seperti yang termatuk di dalam pembukaan Mudah-Undasar 25, 5 Sila yang selama ini kita pahami dan kita amalkan. Jadi tidak lagi kita tawar-menawar Pancasila harus diganti. jika kita bisa memahami Pancasila sebagai ideologi kita tidak perlu mengkampirkan orang. Kita tidak perlu menggina agama lain. Kenapa? Sila pertama sudah jelas. Bagaimana implementasinya betul-betul pengamalan Pancasila sila pertama. Demikian juga kita tidak akan melantarkan juga orang-orang yang memang perlu butuh bantuan. Karena sila kedua kemanusiaan. Demikian kita juga tidak memetak-metakan suku bangsa. Karena kita dengan sila ketiga persatuan. Demikian juga kita tidak perlu marah karena perbedaan pendapat. Karena kita kalah di dalam koting ataupun berdiskusi ataupun berbeda pendapat. Kita sila keempat. Dan demikian juga setelah kita berbicara bagaimana menunjukkan keadilan sosial sila kelima kita paham. Maka kita akan berkontong royong mematuh pemerintah. Terutama saat ini ya. Terutama saat ini pandemi COVID. Ini perlu juga kita perlu adanya toleransi. Kemudian memiliki kemampuan awal gila negara. Tadi sikap perilaku kita sebagai bahasa negara yaitu untuk bersikap perilaku untuk bersintai nama air. Itu adalah bila negara awal. Sedangkan akhirnya dalam melalui fisik. Nah, saat ini kalau kita lihat banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bila negara. Saya tidak akan mengulas pada dasar hukumnya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Peni dan juga Pak Boyerati ya. Dasarnya ada dari undang-undang kemudian dan juga dari konstitusi kita atau undang dasar ya. Nah, saya hanya ingin mencoroti bahwa mengapa kita ini harus melakukan sebuah bila negara. Nah, oleh karena itu bahwa di dalam bila negara itu bisa banyak hal yang kita lakukan. Misalkan ikut serta di dalam mengamankan lingkungan di sekitar kita. Misalkan dengan seskambling misalkan. Kemudian juga kita saat ini ya, pandemi COVID-19 ya, kita bisa yaitu membuat drem-drem ya, cuci tangan ya, di titik-titik tertentu. Kemudian kita berbagi masker, kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita mempatui diam di rumah, tidak silat orami, tidak sholat di medjid, itu bagian. Dan sebuah kerelaan bila negara, ya, jadi bukan berarti kita harus ikut perang, terus kemudian menurunkan pemimpin dan sebagainya. Itu justru bukan sebuah bila negara. Kemudian ikut serta membantu korban bencana, seperti juga saat ini pandemi COVID-19 ini, ya, mari kita iuran seketik-dua ketik, ya, RT, RW, kemudian untuk botong royong, membantu yang memang betul-betul kena dampak, ya, apa saja yang bisa diberikan, apa itu cuma satu masker, apa itu hanya satu kilo berat dan bagiannya, itu bagian dari kita membupuk untuk bila negara, ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membupuk, ya, kesadaran bila negara. Kemudian juga, nah, bagi mahasiswani dan pemuda yang masih studi, yaitu belajar dengan baik. Nah, kalau kita amati saat ini regenerasi 70-an dengan sekarang, beda. Kalau saat ini tingkat membaca, ya, itu sangat rendah. Nah, sebenarnya dengan belajar yang tekun, memahami tentang wawasan nusantara, tentang pendidikan kewarnaan negara, itu bagian, ya, dari kita kesadaran bela negara. Nah, ini pentingnya usaha bela negara, karena memang perjuangan terdahulu yang memperdekakan bangsa ini belum selesai. Era setelah kemerdekaan pun masih ada gangguan-gangguan, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa paling besar yang terkenal oleh kita adalah K30S terkait. Tapi saat ini pun paham-paham radikalisme, paham-paham yang bisa meruntukkan kesakuan dan kesakuan bangsa, itu cukup banyak. Aliran-aliran yang menesatkan, ya, kemudian ada istilah kampret dan juga ada istilah kecembung dan sebagainya, itu sebenarnya bagian kita meretakkan kesakuan dan kesakuan bangsa. Tidak ada lagi itu. Yang ada adalah bangsa Indonesia. Nah, ini harus kita pahami. Mengapa kita pentingnya usaha bila negara untuk sati? Karena memang banyak paham-paham baik dari dalam ataupun luar yang memang mengancam kesakuan-persatuan kita. Bangsa Indonesia oleh negara itu pemuda dan mahasiswa harus betul-betul ikut serta sadar bila negara. Bahwa bila negara itu bukan tugasnya pemerintah saja, bukan tugasnya TNI-MURI saja, tetapi tugas kita semua termasuk dengan mahasiswa muda dan para mahasiswa. Nah, ada beberapa alasan mengapa usaha bila negara itu penting. Ya, karena yang pertama adalah untuk mempertahankan yaitu negara dari berbagai ancaman. Ya, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Untuk menjaga yaitu kesakuan wilayah kita, Republik Indonesia ini. Kita bayangkan saja, wilayah Indonesia ini cukup puas karena kita memiliki beribu-ribu pulau. Tempatnya ada 17.540. Kita bayangkan 17.540. Dimana ini sulit, maka dengan adanya kita sadar dalam milah negara yang tinggal diperbatasan ikut serta menjaga perusuhan wilayah negara NKRI ini akan tidak lepas lagi diambil negara-negara tetangga kita. Ini mengapa kita tahu penting melakukan sebuah bila negara. Nah, saya mengutip pendapat dari Profesor Maria Budiardo ya, disitu bahwa fungsi negara di dalam bila negara itu ada sumat, yaitu fungsi penertiban, kemudian yaitu fungsi kesejahteraan, fungsi pertahanan, dan fungsi keadilan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, kalau kita lihat wilayah negara dan relevansinya dengan era reformasi, era reformasi yaitu tahun 98 kesini. Nah, ini memang dampak buruk dari reformasi ini kalau kita lihat, saudara-saudara lihat, bahwa memudarnya semangat nasionalisme kita, nasionalisme kita, ini sangat memudah dan kecintaan pada negara. Mudah kita mengumbar bahwa NKRI ini tidak cocok lagi dengan ideologi Pancasila harus dikati dengan kilapa, kemudian perbedaan-perbedaan golongan atau ketidak sebuah dengan kebijakan pemerintah, politik sara, kemudian ada kesan bahwa semangat bersamaan sebagai sesuatu kepentingan kelompok, ini tidak penting lagi sehingga orang cenderung mementingkan kelompoknya diri sendiri. Bahkan ada upaya untuk menggulingkan pemimpin yang sah. Nah, ini sangat luar biasa, sangat berbahaya sekali jika kita anak-anak muda dan generasi muda ataupun mahasiswa tidak dibekali kesedaran bila negara. Nah, boleh karena itu dalam kesempatan pagi ini, siang ini, saya mengajak seluruh mahasiswa betul-betul ya, salah satu juga upaya dalam bila negara adalah tidak begitu mudah menerima pesan yang ada di media sosial. Kemudian belum baca pun sudah di-share. Padahal itu bisa isi pesannya dalam memperpaganda untuk persatuan dan kesatuan. Tapi kita belum membaca pun ya, kita sudah meng-share-nya. Nah, ini juga perlu kita ini. kita harus menyadari bahwa ancaman dari luar dan ancaman dari dalam ini terus mengimpik, terus mengintik dan terus menghantui dalam proses penegaraan ini. Oleh karena itu, paham-paham yang kita membolehkan ya, sesuatu yang negatif, ya, menyakitin orang, ya, bahkan ada Pak Kepengpen mengatakan situasi kebakaran para-para boleh dicuri, kita akan. Nah, itu bukan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.